selamat menikmati intro 3D di kinemaster ya teman-teman kita memulai tutorial video ini ada baiknya kalian untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya mohon bantu teman-teman untuk video saya ini youtube saya ini agar bisa berkembang membagikan informasi tutorial kepada kalian semuanya oke kita langsung saja ke videonya kita menggunakan dua aplikasi ya yang pertama kita menggunakan aplikasi yang namanya pixel live dan kinemaster pro edition hari pixel live ini kita membuat nama nama channel YouTube kita ya disini kita buka pixel live nya bagi teman-teman yang mempunyai aplikasi ini silahkan download di playstore secara gratis oke ini notex nya ini kita hapus saja dulu teman-teman nah lalu disini kita buat kita klik di A ini lalu kita tambahkan text ini saya membuat nama channel saya oke setelah seperti ini ini tetap posisi tengah lalu kita klik sense nya ini teman-teman nah disini oke setelah seperti ini lalu kita buat dulu untuk font nya ya nah disini font nya sudah banyak pilihan ya kalian bebas memilih yang mana nah disini saya memilih yang amaran font saja oke setelah seperti ini lalu disini saya kita harus menggunakan color ya color warna ini ya saya memilih warna merah saja teman-teman seperti ini ya nah dan untuk lalu struk nya ini saya buat seperti ini saja untuk struk nya teman-teman nah dan kita masuk ke 3D text nya ini nah disini saya membuat seperti ini teman-teman ya nah itu oke nah untuk latarnya ini kita klik di kotak-kotak 2 ini lalu kita klik transparent seperti ini nah oke nah setelah seperti ini lalu kita simpan ke galeri kita oke kita tunggu saya membuat satu lagi ya teman-teman ya nah disini saya membuat satu lagi untuk text nya disini saya membuat satu lagi oke untuk text nya ini saya berbesar lagi seperti ini oke lalu untuk warna ini saya memilih warna hitam seperti ini teman-teman teman-teman lalu untuk font nya ini saya memilih warna sama seperti tadi lalu untuk struk nya saya pilih warna putih saja seperti ini lalu kita masuk ke 3D text nya ini oke oke seperti ini teman-teman lalu kita simpan oke setelah kita buat seperti ini teman-teman di pixel lab nya ini nah kita keluarkan dulu lalu kita masuk ke aplikasi pengeditannya game master teman-teman oke setelah tampilan seperti ini kita klik icon plus ini ya lalu kita pilih imt project nah oke setelah seperti ini teman-teman yang perlu kalian tahu disini kalian harus mendownload dulu untuk intro no text nya ya di youtube kalian bebas mau pilih no text yang mana gitu intut no text yang mana kalian download dulu baru kalian bisa masuk ke pengeditan seperti ini lalu setelah seperti ini teman-teman lalu kita klik media browser ini ya nah kita klik yang kita download tadi nah ini ya teman-teman ya nah disini coba kita putar saya keser dulu teman-teman disini ya nah disini setelah seperti ini teman-teman lalu kita masukkan nama channel yang sudah kita buat tadi di pixel lab tadi kita klik layer baru kita masuk ke media lalu kita klik tadi pixel lab tadi yang kita buat tadi ya teman-teman ya saya milih ini saja nah ini untuk ininya kita perbesar seperti ini teman-teman sebentar ya teman-teman oke setelah seperti ini nah ini lalu kita langsung kita buat saja untuk animasinya oh sebelum belum ya teman-teman ya nah kita buat seperti ini ini kita geser dulu ini kita geser ke kesini ya lalu kita gunting kesini oke dan untuk disininya kita geser lagi disini teman-teman oke lalu kita masuk tadi layar tadi kita klik pixel lab tadi nah disini kita masuk warna ini oke seperti ini ya teman-teman lalu kita klik disini kita potong kita potong disini ya disini ini kita potong saja disini dan disininya baru kita masukkan lagi tulisannya tadi tulisannya tadi tulisannya tadi pixel lab ya nah ini kita masukkan yang ini saja nah ya seperti ini ya teman-teman oke lalu disini kita potong disini kita potong ya oke disini kita potong oke dan untuk animasinya ini teman-teman ini kita buat animasinya nah kita buat pop ya kita buat pop ya teman-teman teman-teman disini kita buat pop lagi oke ini lagi untuk animasinya animasi keseluruhan ini ini ya teman-teman ya untuk pusher ini ya ada disini juga kita klik animasinya ini puster seperti ini ya nah ini juga kita klik seperti ini puster seperti ini oke coba mari kita putar ya oke ya teman-teman akhirnya seperti itu ya teman-teman ya oke ini kita simpan oke disini ya teman-teman nah kalian bebas buat yang seperti apa kreasi-kreasi kalian bikin master itu ya mau pilih yang notice yang mana kalian bebas ya mau pilih yang mana saja oke sekian video dari saya teman-teman jika ada kekurangan saya mohon maaf karena saya juga masih youtuber pemula teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati